Pemilihan Kepala Desa Serentak Pemilihan Kepala Desa Serentak pada 22 Juni 2022 mendatang. Saat ini tinggal satu desa yang masih kekurangan calon Kepala Desa. Lantaran hanya ada satu orang yang mencalonkan diri. Padahal syarat pemilihan Kepala Desa minimal ada dua calon yang ikut. Secara aturan kalau satu calon ini kurang persyaratan. Calon Kepala Desa baru bisa dilaksanakan Kepala Desa itu kalau calonnya harus dua orang minima. Nah jadi sekarang ini kami lagi mempersiapkan verifikasi data. Nanti pada tanggal 25 itu akan dimuka untuk bagi calon Kepala Desa yang kurang dari dua. Dalam proses verifikasi berkas bakal calon, Dina Sosial sendiri tidak hanya memverifikasi data pendidikan dan usia bakal calon. Namun yang tidak kalah penting adalah verifikasi pengalaman kerja bakal calon. Dari Kobak Bangka Tengah, Doni melaporkan. Dari Kobak Bangka Tengah, Doni melaporkan.